Intro Ya, masih bersama kami di Breaking News Kalau kita lihat tadi Mas Buran dan juga Mas Ferry Bagaimana kedua pihak ini sama-sama sudah mendeklariskan diri Seperti akan menjalankan pemilihan damai Tapi kalau kita lihat dengan simbol yang seperti terlihat malam hari ini Apakah memang kemudian sekonyong-konyong kampanye hitam di media sosial itu langsung akan hilang? Ya, kalau melihat gelagat capres-capresnya cukup menarik ya Saya cukup senang melihat tontonan hari ini Paling tidak ini memberikan pesan kepada semua orang, kepada publik Dan khususnya tim-tim kampanye mereka Supaya mulai meredam Jadi memang harus pakai strategi Strategi untuk kemudian memenangkan salah satu kandidatnya Untuk mengangkat citra kandidat mereka gitu Tapi ini menjadi satu pesan yang baik Supaya kemudian orang yang mendukung juga harus mulai meredam itu Tapi saya juga masih agak khawatir Jika kemudian ini akan menjadi hanya tontonan saja gitu Baik, kita kembali ke Bidakara Karena kita akan melihat pasangan capres-capres Prabowo, Subianto, dan Hatta Rajas Saya akan memberikan pidatonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Shalom Om Swastiastu Yang saya hormati Dan yang saya banggakan Ketua Bawaslu Doktor Muhammad Yang saya hormati Yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bapak Prof. Jimri Ashidiki Yang saya hormati Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Husni Kamil Malik Sekretaris Jenderal KPU Bapak Arief Rahman Hakim Para Komisioner KPU Panglima TNI atau yang mewakili Kapolri atau yang mewakili Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang hadir Para Menteri Republik Indonesia yang hadir Para Pimpinan Lembaga Negara Para Gubernur Para Ketua KPU Provinsi Wakil Ketua KPK Saudara Bambang Wijayanto Yang saya hormati Saudara-saudara sekalian Bapak-bapak dan ibu-ibu Yang saya hormati Tidak lupa Calon Presiden Nomor Urut Dua Saudara Joko Widodo Dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut Dua Saudara Muhammad Yusuf Kalah Yang saya hormati Dengan Ketua Tim Pemenangan Saudara Cahyuk Kumolo Dan seluruh Anggotanya Kawan-kawan saya semua Saudara-saudara sekalian Ketua Tim Pemenangan saya Profesor Dokter Mahfud MD Para pimpinan Partai Politik Yang hadir Saudara-saudara sekalian Terima kasih Atas kehormatan Yang diberikan kepada saya Dan Saudara Hatta Rajasa Calon Wakil Presiden Nomor Urut Satu Untuk hadir pada malam hari ini Dalam acara deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai Kami Yang kami harapkan Dan saya yakin Ini Yang didambakan Oleh seluruh rakyat Indonesia Bangsa kita Telah membangun Budaya Politik Berdemokrasi Dengan Susah payah Dengan Cukup lama Ini Merupakan Cita-cita pendiri Pendiri Bangsa kita Dan Alhamdulillah Bangsa Indonesia Yang begitu besar Telah berhasil Diakui Oleh banyak negara Di dunia Menjadi Negara Demokrasi Ketiga Terbesar Di dunia Kita Yakin Dan kita Sadar Bahwa demokrasi Adalah Sistem Pemerintahan Dan sistem Politik Yang terbaik Mau tidak Mau Harus kita Jaga Demokrasi Ini Agar Tidak Disandra Besar hati Malam Hari ini Ada Komitmen Dari penyelenggara Pemilu Untuk melaksanakan Pemilihan Yang akan datang Dengan sebaik-baiknya Dan sejujur-jujurnya Ini Prabowo Prabowo Subianto Yang tidak Yang tidak Menguntungkan Bangsa Kita Saya minta Pendukung-pendukung Saya Untuk patuh Tetap hal ini Saudara Joko Widodo Adalah Saudara Saya Juga Saudara Muhammad Yusuf Kala Adalah Senior Saya Yang saya Hormati Saya yakin Mereka Adalah Putra-putra Terbaik Bangsa Indonesia Karena itu Saya Dan Pak Hatta Dan seluruh Koalisi Merah Putih Kami Berjanji Bahwa kami Akan Terima Apapun Keputusan Rakyat Indonesia Apabila Kami Menerima Mandat Dari Rakyat Kami Akan Bekerja Dengan Sekeras Tenaga Untuk Rakyat Indonesia Apabila Mandat Itu Diberikan Kepada Saudara Joko Widodo Dan Saudara Muhammad Yusuf Kala Kami Akan Hormati Keputusan Rakyat Tersebut Apapun Kami Yakin Saudara Joko Widodo Dan Saudara Muhammad Yusuf Kala Adalah Patriot-patriot Yang Cinta Tanah Air Apapun Terjadi Kami Akan Menjadi Warga Negara Yang Setia Kepada Merah Putih Setia Kepada Negara Bangsa Yang Kita Cintai Saya Kira Cukup Sekian Marilah Kita Bertanding Dengan Baik Dengan Sehat Dengan Bersaudara Dan Selalu Timbulkan Iklim Kesejukan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Terima Kasih Woh Subianto Baru saja Selesai Melakukan Pidatonya Dalam Pernyataannya Tadi Pidatonya Tadi Prabowo Menekankan Bahwa Pasangan Capres Nomor Urut Satu Prabowo Hatta Serta Koalisi Merah Putih Berjanji Berkomitmen Akan Menjalani Masa Kampanye Dan Menerima Apapun Hasil Pemilu Pemilu